Halo para pecinta battle through the heavens di menampun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah resmi menjadi reinkarnasi dari dewa jahat Xiaoyan juga telah mendapatkan tanda yang pada saat ini berada di antara alisnya Melihat hal tersebut Lei Ji pada saat ini tersenyum Xiaoyan juga pada akhirnya bertanya kepada Lei Ji apakah Lei Ji mengenalinya Lei Ji pun menganggungkan kelapanya dan berkata tentu saja ia mengenalinya Bagaimanapun ia pernah menjadi bawahannya dan ia pada saat ini ingin bertanya apakah Xiaofeng benar-benar telah menjadi reinkarnasi dari dewa jahat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengetahui bahwa Lei Ji pasti memiliki perasaan yang berbeda terhadap dewa jahat Hal itu bisa dilihat oleh Xiaoyan karena seringnya Lei Ji berganti pakaian tanpa ragu-ragu Lei Ji benar-benar berniat untuk menarik perhatian dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berkata bagaimana jika iya dan bagaimana jika tidak Xiaoyan juga tidak akan pernah menikah lagi di dalam hidupnya ini Mata Lei Ji tiba-tiba menjadi terlihat sangat kesepian mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Lei Ji berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sungguh sangat menyakitkan Lei Ji pada akhirnya berkata bahwa apa yang Xiaoyan katakan ini benar-benar sangat menyakitkan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan semuanya secara langsung Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan bukanlah reinkarnasi dari dewa jahat Namun tanda ini memang berasal dari pelatihan kultifasi Xiaoyan Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini hanya menganggukan kelapanya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki waktu untuk membuat seorang wanita bahagia di sampingnya Xiaoyan benar-benar harus menjalani misinya dengan sangat baik Xiaoyan pada akhirnya berdiri perlahan dan pada saat ini segera sedikit merenung Xiaoyan berpikir bahwa teknik pembentukan kehidupan telah diintegrasikan ke dalam kesadaran Xiaoyan Hanya dengan gerakan pikirannya saja Xiaoyan akan bisa bergabung dengan klon dewa asli Pada akhirnya pemikiran Xiaoyan pun seketika bergerak Bersamaan dengan hal tersebut klon dewa asli pada saat ini segera muncul di belakang Xiaoyan Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut sosok dari dewa asli sebenarnya menjadi semakin ilusi Hingga pada akhirnya bergabung dengan tubuh Xiaoyan Dua sosok pada saat ini benar-benar bergabung menjadi satu dan melihat hal ini Baik Lei Ji dan tahanan spiritual benar-benar melotot dipenuhi keterkejutan Tubuh Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan Penampilan Xiaoyan sedikit berubah dengan rambut yang telah mencapai pinggang Rambut Xiaoyan juga terlihat keemasan dan meskipun matanya pada saat ini masih berwarna hitam Ada dua lingkaran emas yang pada saat ini terletak di tengah mata Xiaoyan Xiaoyan pun menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengangkat tangan dan meninju udara Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan seluruh kehampaan yang hancur seperti cermin Kehampaan ini runtuh dengan cepat dan banyak orang yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar ketakutan Mereka semua segera bangkit dan melarikan diri karena merasakan ancaman di sekitar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah tangannya dan berkata bahwa ini adalah kekuatan yang sangat kuat 80% kekuatan ini berasal dari klon dewa asli Namun ketika digabungkan dengan tubuh asli Xiaoyan, Xiaoyan juga sepertinya bisa merasakan adanya peningkatan Dengan penambahan kekuatan Xiaoyan tentu saja kekuatan dari klon dewa asli benar-benar bertambah Namun tak lama setelah itu tubuh Xiaoyan segera terpisah dari tubuh klon dewa asli Di saat yang sama tanda merah marun di alis Xiaoyan juga pada saat ini menjadi semakin redup Xiaoyan pada akhirnya mengusap tanda tersebut dan berkata bahwa kekuatan yang ditampilkannya benar-benar sangat kuat Namun waktu bertahannya terlalu singkat dan paling lama hanya bisa bertahan selama 3 menit Jika begitu permasalahannya sepertinya hal ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih mengusap tanda tersebut dan berpikir bahwa kekuatan pembentukan penggabungan kehidupan ini telah habis Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa senang karena apa yang dilakukan oleh Xiaoyan benar-benar berhasil Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini tiba-tiba klon dewa asli mendengar sebuah panggilan Orang yang memanggilnya tidak lain dan tidak bukan adalah Dogat Bintang Enam yang pergi sebelumnya Ini adalah Shikunji dan pada saat ini Shikunji benar-benar memanggil ke arah tubuh klon milik Xiaoyan dengan tergesa-gesa Jika dilihat dari pesannya pada saat ini tampaknya Shikunji telah menemui beberapa permasalahan Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata kepada semuanya bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Orang ini sangat berguna dan ia tidak bisa mokat dan mereka pada saat ini harus menyelamatkannya Tanpa banyak basa-basi lagi pada akhirnya sosok Xiaoyan segera melesat bersama dengan yang lainnya Tahanan spiritual juga pada saat ini mengendalikan formasi penganugerahan dewa tingkat surga sehingga peta langit berbintang seketika muncul Mereka bisa menggunakan kekuatan dari formasi dan mereka bisa melihat posisi dari Shikunji Melihat peta langit berbintang yang dikeluarkan oleh tahanan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera menemukan titik dari Shikunji Xiaoyan pun bergumam bahwa orang ini memang memiliki beberapa trik Ia benar-benar telah bergerak sejauh ini dalam waktu yang sangat singkat Setidaknya diperlukan waktu 20 tahun untuk seseorang bisa mencapai tempat tersebut dengan terbang sendirian Sementara itu pada saat yang bersamaan jauh di tempat tersembunyi para dewa Aliran super energi pada saat ini dapat dirasakan dengan jelas di tempat ini Shikunji pada saat ini terlihat tampak pucat dengan lebih dari belasan orang yang berada di sampingnya Namun ketika mengangkat kelapanya pada saat ini ada hampir ribuan sosok yang mengelilinginya Sosok-sosok ini dipimpin oleh sesosok yang tidak asing lagi karena sosok tersebut adalah jiran Sosok ini adalah sosok yang sebelumnya dihantam oleh Xiaoyan hingga ia ketakutan Jiran pada saat ini berteriak kepada Shikunji agar ia mengatakan semuanya kepada jiran Sebaiknya ia pada saat ini memberi tahu seberapa banyak ia mengetahuinya Siapakah sosok dogat bintang enam ini dan mengapa ia terlibat dengan orang kuat itu Mendengar hal tersebut pada saat ini Shikunji pada akhirnya segera berbicara Shikunji menjelaskan bahwa ia baru saja pergi ke tempat tersembunyi para dewa untuk mencari sosok yang bernama Xiaofeng Namun secara kebetulan ia pada akhirnya bertemu dengan dewa yang keluar dari tempat tersembunyi itu Ia tidak tahu apa-apa lagi dan semua itu telah diberitahukan kepada jiran Mendengar hal tersebut jiran pada saat ini merasa benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Shikunji Jiran pada akhirnya tersenyum sinis dan berkata bukankah ia berasal dari aliansi dosyan Apakah ia tahu dengan menghabisi nyawanya maka itu akan dianggap sebagai kebaikan yang besar Selain itu jiran pada saat sebelumnya melihat hubungan mereka terlihat tidak seperti kenalan yang baru pertama kali bertemu Jika ia memang tidak ingin memberitahu jiran maka ia tidak perlu memberitahukannya Namun pada saat ini jiran benar-benar akan menghabisinya dan menggeledah jiwanya Setelah selesai berbicara jiran pada saat ini mengangkat tangannya dan kekuatan formasi penanugerahan dewa surgawi segera dibentuk Sebuah kekuatan yang kuat pun mengalir menyebabkan Shikunji pada saat ini seketika tenggelam Belasan sosok yang berada di belakangnya juga pada saat ini berlutut dengan seteguk darah yang terciprat Shikunji pada saat ini seketika menyadari bahwa jika ini benar-benar terus berlanjut ia pasti akan musnah Jika mereka berusaha pada saat ini mereka juga tidak akan bisa menang Terlebih lagi formasi ini benar-benar sangat kuat dan Shikunji pada saat ini menggertakan gigi Shikunji pada akhirnya berteriak ketika menyebutkan nama dewa Yanshau Mendengar hal tersebut jiran pada saat ini berkata dengan dingin bahwa orang itu berada di tempat tersembunyi para dewa Meskipun ia berteriak dengan keras tetapi tidak mungkin baginya untuk segera muncul di sini Dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk mencapai tempat ini dari tanah tersembunyi Dengan begitu maka sosok dari Shikunji benar-benar akan menjadi tulang belulang Shikunji pada saat ini meraung marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh jiran Shikunji segera berkata kepada jiran jika ia memang memiliki kemampuan Apakah mereka berani bertempur melawan kelompok dari Shikunji tanpa menggunakan formasi Mendengar apa yang dikatakan oleh Shikunji jiran pada saat ini segera mengangkat tangannya Dan kekuatan tekanan dari formasi menghilang Sosoknya pada saat ini bergerak melangkah maju dan menatap ke arah Shikunji Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia akan menemani Shikunji dan kelompoknya sampai akhir Dua belah pihak pada akhirnya pada saat ini benar-benar berniat untuk melakukan konfrontasi Orang-orang di sisi dari Shikunji juga pada saat ini menggertakan gigi Berhadapan dengan seribu orang di bawah utusan mereka benar-benar berada di ujung tanduk Namun meskipun begitu mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertempur Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi kedua belah pihak pada saat ini saling bertempur Shikunji berhadapan dengan jiran sementara kelompoknya pada saat ini berhadapan dengan kurang lebih seribu orang Pertempuran dahsyat pada saat ini segera terjadi tetapi pertempuran ini tentu saja tidak akan bertahan lama Meskipun penentuannya adalah jiran dan Shikunji tetapi mereka semua akan bisa dihabisi di tengah pertempuran Kedua belah pihak baik jiran maupun Shikunji pada saat ini mengeluarkan keterampilan terbaik masing-masing Namun seiring berjalannya waktu kesenjangan kekuatan di antara keduanya pada saat ini dapat terlihat dengan jelas Begitu kedua belah pihak saling berbenturan ketika tinjuk mereka dilesatkan Ledakan yang melonjak pada saat ini mengakibatkan Shikunji terlempar mundur Belasan sosok dari kelompok Shikunji juga pada saat ini benar-benar telah dipukul mundur oleh ribuan orang Shikunji pada saat ini telah terjatuh dalam kondisi kritis Shikunji pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakan giginya dan hanya bisa menerima nasib Sementara itu pada saat ini jiran sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosoknya melambaikan tangan Jiran pada saat ini secara alami memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menghabisi kelompok Shikunji Jiran juga pada saat ini seketika berbalik dan hendak kembali Namun pada saat yang bersamaan Jiran pada saat ini menatap sesosok tubuh ramping yang terlihat berdiri di atas bahtera Sosok itu pada saat ini segera menyapa semua orang dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaofeng Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiaofeng yang baru saja muncul dengan mata tenang Suara Xiaofeng ini juga sepertinya menyebar ke seluruh lingkungan mengakibatkan semua orang pada saat ini merenung sejenak Namun pada saat yang sama masing-masing utusan pada akhirnya segera tersadar Batu pengejar jiwa di tangan mereka pada saat ini melonjakan cahaya merah yang sangat menyilaukan Pada waktu yang bersamaan semua orang pada akhirnya berkata serempak bahwa ini benar-benar Xiaofeng Para utusan yang semula bersiap untuk menghabisi si kunci dan kelompoknya pada saat ini akhirnya menoleh Ketika mereka menatap ke arah Xiaofeng mereka pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh Cahaya merah yang terpancar dari mutiara pengejar jiwa ini benar-benar telah membuktikan identitas dari Xiaofeng Setelah jidak singkat jiran juga yang awalnya menunjukkan ketakutan ekspresinya berubah menjadi kejutan hingga akhirnya digantikan oleh niat membunuh Jiran pada saat ini akhirnya segera berkata dengan dingin hal ini sungguh mengejutkan karena Xiaofeng masih hidup Jiran pada saat ini sebenarnya sedikit bingung dan merenung di dalam hatinya Ia bertanya-tanya mengapa Xiaofeng bisa muncul di sini Mungkinkah Xiaofeng diam-diam masuk ke dalam batera ketika mereka pergi ke tempat tersembunyi para dewa Namun jika demikian mengapa mutiara pengejar jiwa tidak bisa merasakan keberadaan Xiaofeng dan baru sekarang bereaksi Mungkinkah Xiaofeng baru saja sampai di tempat ini yang mengakibatkan mutiara pengejar jiwa baru bereaksi Jiran pada saat ini memiliki kebingungan di dalam hatinya tetapi meskipun begitu Melihat orang yang diinginkan dan banyak dicari pada saat ini semangatnya seketika melonjak Jiran pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia sudah menerobos kedogak bintang empat Xiaofeng benar-benar dapat menerobos di tempat hukuman dewa ini dan itu benar-benar amazing Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini tidak banyak berbicara dan masih tetap tersenyum Xiaoyan pada saat ini melangkah maju mendekat ke arah Jiran Semua pasang mata juga pada saat ini melihat apa yang dilakukan oleh Xiaofeng Meskipun mereka pada saat ini memiliki niat membunuh yang kuat tetapi mereka semua tidak berani bertindak tanpa adanya perintah dari Jiran Sementara itu Jiran pada saat ini menatap ke arah Xiaofeng yang terus-menerus mendekat ke arahnya Namun sosok Xiaofeng pada saat ini segera melewati Jiran dan terus melangkah menuju ke arah Sikunji Jiran juga pada saat ini sedikit terkejut hingga pada akhirnya sosok Jiran pada saat ini seketika berbalik Namun begitu ia berbalik pada saat ini ada hembusan angin yang berteriob di belakangnya Seluruh Saraf Jiran pada saat ini menegang karena saat ia menoleh Ia melihat sosok yang paling ia takuti pada saat ini muncul Sosok Jiran pada akhirnya mundur dengan cepat dan tanpa ragu sedikit pun sosoknya seketika berlutut di udara Sosoknya begitu ketakutan hingga pada saat ini ia benar-benar ingin menangis Hal itu seketika mengejutkan hampir seribu orang utusan yang pada saat ini melayang di udara Namun ketika mereka melihat sosok yang ditakuti oleh Jiran mereka semua juga mengenalinya Ini adalah Dewa Yan Xiao yang sudah terkenal yang datang dari tempat tersembunyi para dewa Mereka pada saat ini juga benar-benar ketakutan dan tidak menyangka bahwa keberadaan yang menakutkan seperti ini akan muncul di tempat ini Jiran yang pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan pada akhirnya segera mulai berbicara dengan sedikit tergagap Sosoknya bertanya mengapa Tuan Yan Xiao berada di tempat ini Kelon dewa asli pada saat ini tidak berbicara sementara Xiao Yan datang ke sisi dari Xi Kunji Xiao Yan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan membagikannya kepada Xi Kunji dan kelompoknya Di tanah tandus ini pil penyembuhan benar-benar sangat langka Terlebih lagi pil penyembuhan Xiao Yan ini sangat efektif Xi Kunji juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan ia secara alami tahu bahwa ini adalah Xiao Feng Di matanya pada saat ini ia menyadari bahwa Xiao Feng dan Yan Xiao ini keduanya memiliki hubungan yang sangat baik Oleh karena itu setelah sedikit ragu-ragu sejenak pada saat ini Xi Kunji segera menanggupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih Ia segera mengambil ramuan penyembuh dan langsung menelaannya Xiao Yan juga membagikan pil penyembuhan ini kepada rekan-rekan dari Xi Kunji satu demi satu Xiao Yan pun lanjut berkata dengan tenang agar semuanya segera menyembuhkan luka masing-masing Mereka tidak perlu khawatir karena Xiao Feng akan melindungi semuanya Selain itu bagaimanakah mereka ingin Xiao Feng menghabisi para bajingan ini Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang sedikit terkejut karena tampak terlihat bahwa Xiao Yan adalah pemimpin dari kelompok ini Sementara itu Xi Kunji pada saat ini memungkuk kepada klon dewa asli di udara Sosoknya pada saat ini segera berkata dengan lembut bahwa ia akan mengikuti pengaturan dewa Yan Xiao Ia tidak peduli apakah orang-orang ini akan berakhir hidup atau mokat Mendengar hal tersebut klon dewa asli pada akhirnya memandang ke arah jiran dan berbicara dengan tenang Klon dewa asli bertanya apakah jiran pada saat ini berani menerima pukulan darinya Jiran pada saat ini kembali bersujud dan memohon ampun kepada Xiao Yan Ia tidak pernah berpikir apa yang paling ia takuti pada saat ini benar-benar muncul Sementara itu klon dewa asli pada saat ini kembali berbicara bahwa ia pernah menyelamatkan jiran sekali sebelumnya Namun kali ini jiran benar-benar bertindak terlalu jauh dan ia tidak bisa mentolelir hal tersebut Setelah selesai berbicara klon dewa asli pun segera mengangkat tangannya dan menghancurkan formasi di sekitar Setelah itu sosoknya pada saat ini melesat dan melihat hal tersebut tatapan mata jiran menyusut tajam Ia seketika merasakan krisis hidup dan mati yang intens yang telah membuatnya tersadar apa yang akan terjadi Tanpa banyak penundaan lagi tinju pada saat ini segera diayunkan oleh tubuh klon dewa asli Namun tinju ini tidak mengenai tubuh jiran dan berjarak sekitar 10 meter Tetapi meskipun begitu di saat berikutnya tubuh jiran benar-benar bergetar dan berubah menjadi abu yang terbang ke segala arah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terdengar suara keras yang memegakkan telinga Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di seluruh kehampaan akibat tinju yang dilesatkan oleh klon dewa asli Adegan yang mencengangkan ini benar-benar membuat semua orang terenganga Mereka bertanya-tanya eksistensi macam apakah ini Ia benar-benar dapat membunuh jiran dengan satu pukulan Jiran adalah salah satu dari delapan dewa yang berasal dari tempat hukuman dewa Meskipun ia bukan yang terkuat tetapi ia juga bukan yang terlemah Kematiannya juga berlangsung dengan sangat singkat dan ini adalah kekuatan mutlak yang dimiliki oleh tubuh dewa asli Hal ini benar-benar membuat semua orang merasa takut dan mereka pada saat ini benar-benar bergetar Namun pada saat ini mereka tidak bisa melarikan diri karena dipenuhi dengan ketakutan Mereka tersadar bahwa jiran juga sebelumnya memiliki waktu untuk melarikan diri Namun ia tidak melakukannya karena ia tahu bahwa itu benar-benar percuma Mereka pada akhirnya hanya bisa terdiam dan merenungi nasib sambil mengingat nama dewa yang legendaris yang merupakan dewa Yan Xiao Sementara itu pada saat ini di sisi lain sosok dari tubuh klon dewa asli segera menatap ke arah sekeliling Setelah itu ia menatap ke arah tinjunya dan menghela nafas sebelum akhirnya lanjut bergumam Ia berkata bahwa sungguh sangat disayangkan ia tidak bisa mengontrol kekuatannya Dengan begitu maka cincin penyimpanan milik jiran ini benar-benar ikut dihancurkan Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya kembali menatap ke arah kerumunan Tanpa banyak penundaan lagi sosoknya pada saat ini berteriak apa yang mereka lakukan disini Sebaiknya mereka pada saat ini pergi atau mereka akan mokat Mendengar teriakan tersebut semua orang pada saat ini tanpa penundaan lagi segera melesat pergi meninggalkan tempat ini Tubuh mereka semua bergetar karena ketakutan dan mereka segera kembali ke baterak meninggalkan Xiao Yan Sementara itu pada saat yang bersamaan di empat bintang yang berturut-turut Seberkas cahaya besar tiba-tiba menyala dan pada saat yang sama suara agung perlahan keluar Suara tersebut menjelaskan bahwa seorang utusan pada saat ini telah mokat dan lokasinya berada di bintang langit utara Begitu suara ini terdengar langit berbintang teratas pada saat ini seketika terdiam Mereka pada saat ini mendapatkan informasi bahwa seorang utusan yang bernama jiran benar-benar telah dihabisi Mereka juga pada saat ini tercengang karena selama periode waktu ini Tidak pernah ada informasi yang menyatakan bahwa seorang utusan yang setingkat dengan delapan dewa telah dimusnahkan Bersamaan dengan mereka yang pada saat ini terdiam dipenuhi dengan keterkejutan suara informasi kembali terdengar Suara tersebut menjelaskan bahwa Xiaofeng pada saat ini kembali muncul Lokasi Xiaofeng telah terkunci dan ia pada saat ini berada di lautan bintang utara Semua orang pada saat ini kembali dikejutkan setelah suara informasi kemokatan dari jiran Berita munculnya kembali Xiaoyan ini terdengar hampir tanpa gangguan Mereka semua berpikir mungkinkah ini adalah sebuah kebetulan Banyak perbincangan pada saat ini segera menyebar di tempat hukuman para dewa Semua orang pada saat ini memiliki banyak spekulasi di benak mereka Mereka berpikir bahwa jiran telah terjatuh di bintang utara dan Xiaofeng juga berada di sana Apakah ini adalah suatu kebetulan atau mungkinkah Xiaofeng yang menghabisi jiran? Namun bagaimana mungkin bisa hal itu dilakukan oleh Xiaofeng? Jiran adalah salah satu dari delapan dewa agung dan kekuatannya tidak diragukan lagi Sementara itu Xiaofeng hanyalah dogat bintang tiga selama ratusan tahun yang lalu Oleh karena itu sangat jelas bahwa yang melakukan hal tersebut sepertinya bukanlah Xiaofeng Namun meskipun begitu keberadaan macam apakah yang bisa menghabisi tuan jiran Bahkan tanpa ia mengirim bala bantuan Jika dihadapkan dengan ancaman yang sangat besar Jiran tidak mungkin berdiam diri dan pasti akan mengirimkan sinyal bantuan Hal itu mungkin akan terjadi terkecuali jika jiran dimusnahkan dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan Di sisi lain ketujuh dewa yang baru saja kembali pada saat ini juga secara alamimanya dari hal tersebut Begitu mereka kembali sosok jiran bersama dengan pasukan yang memang tidak mengikuti mereka Tampaknya jiran benar-benar terpisah hingga pada akhirnya mereka mendapatkan informasi jiran Pada akhirnya tujuh dewa juga pada saat ini segera bergegas untuk melaporkan apa yang pada saat sebelumnya mereka alami Ketujuh dewa pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah pemimpin dari tempat hukuman dewa Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka akan melaporkan kejadian yang mereka alami Seorang penjahat yang sangat kuat pada saat ini telah ditemukan Mereka tidak dapat mengalahkannya dan tidak memiliki pilihan lain selain mundur Setelah mengirimkan informasi ini semua orang pada saat ini benar-benar bergetar karena mereka yakin mereka akan dihukum Namun Lizu pada saat ini segera sedikit menganggukkan kelapanya dan segera mulai lanjut bertanya Lizu bertanya apakah mereka tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa mereka sesungguhnya tidak mengetahuinya Namun saat orang ini bergerak ia memberikan mereka perasaan krisis kematian yang tidak bisa mereka lawan Ia benar-benar sangat kuat dan ia memiliki semacam kekuatan yang belum pernah dilihat oleh mereka sebelumnya Selain itu pada saat itu sosok tersebut menyerang jiran Meskipun jarak mereka berjauhan dengan jiran tetapi mereka masih bisa merasakan krisis kematian yang menyelimuti Sosok itu juga pada akhirnya berkata bahwa tempat hukuman dewa ini akan berada di bawah kendalinya mulai saat ini Keheningan pada akhirnya segera terjadi bersamaan dengan informasi yang disampaikan Lizu juga pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia mengetahui permasalahan ini Mereka pada saat ini boleh mundur dan pada saat ini sepertinya kematian jiran ada hubungannya dengan sosok tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Lizu pada saat ini tujuh dewa yang tersisa segera menganggukkan Kelapa mereka dan bergegas pergi Melihat ekspresi dari Lizu, tujuh dewa yang tersisa pada saat ini menyadari permasalahan apa yang mereka hadapi Sosok Xiao yang telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka pada saat sebelumnya Ditambah dengan kematian jiran pada saat ini benar-benar membuat mereka semakin bergetar Ekspresi Lizu juga sebelumnya menggambarkan ketakutan dan hal itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan dari Xiaoyan Sementara itu pada saat ini di antara planet-planet yang bersinar tiga bayangan kembali muncul dengan jelas Situasi saat ini membenarkan dugaan sebelumnya dari Lizu Lizu pada saat ini bertanya kepada dua sosok lainnya bagaimana menurut mereka Fang Yi pada saat ini berbicara dengan suara yang dalam bahwa dari delapan dewa tujuh telah kembali dan masih hidup Namun mereka juga tidak mengkonfirmasi apa yang pada saat sebelumnya Lizu katakan Dengan begitu ia juga yakin bahwa jiran ini telah dihabisi oleh sosok tersebut Menanggapi hal tersebut Kiyo Yi pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa jika orang ini benar-benar mengambil tindakan untuk menghabisi mereka semua Kekuatannya tentu saja tidak akan bisa dibayangkan Namun sekarang tampaknya kekuatan orang ini setidaknya berada di tingkat keabadian Mendengar hal tersebut Lizu pada saat ini tersenyum dan jelas setuju dengan pernyataan dari Kiyo Yi Sementara itu Fang Yi pada saat ini masih tetap merasa bahwa rencana mereka masih tidak pantas Jika mereka tidak bisa mengkonfirmasinya dan rencana mereka gagal mereka pasti akan mokat Fang Yi pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata meskipun ia merupakan seorang di tingkat keabadian Di tanah tandu seperti ini bagaimana mungkin ia bisa menjadi lawan dari pemimpin aliansi dosyan Bukankah mereka tahu bahwa pemimpin aliansi dosyan ini mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya? Mendengar hal tersebut Lizu pada saat ini sedikit mengerutkan kening Sementara Kiyo Yi segera mulai berbicara dan tampak sedikit lebih rasional Kiyo Yi segera berkata pada saat ini sebaiknya mereka tidak menarik kesimpulan apapun Tunggu sebentar dan mereka harus menguji dengan cermat kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini Bagaimanapun jika kata-kata Lizu bisa menjadi kenyataan itu mungkin bukan sesuatu yang buruk dan mereka akan bisa pergi dari sini Lizu pun kembali mengangguk dan menunjukkan persetujuannya terhadap perkataan dari Kiyo Yi Melihat Lizu dan Kiyo Yi yang memiliki pendapat yang sama Fang Yi pada saat ini hanya bisa terdiam Sosoknya tidak memiliki keberatan tetapi ia juga tidak setuju Sementara itu Lizu pada akhirnya segera mulai membuka mulutnya Lizu berkata bahwa ia akan menggunakan klon miliknya untuk mendekati orang tersebut Dengan begitu maka ia akan bisa mengetahui segalanya dan mereka tidak perlu khawatir Mendengar hal tersebut Kiyo Yi pada saat ini menganggukkan kelapanya Hingga pada akhirnya sosok dari Lizu seketika menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!